Intro PCS datangkan pemain dan pelatih asing PCS Semarang resmi datangkan amunisi baru di ajang bursa transfer beri Liga 1 musim ini Klub yang kini tengah berada di papan atas lastman BRI Liga 1 kini telah berhasil datangkan beberapa penggawa baru pada musim ini PCS Semarang di tengah liburnya kompetisi Liga 1 turut serta berbenah celang putaran kedua bergulir Bidikan asing PCS Semarang berhasil didaratkan dari negeri Jamaika untuk memperkuat PCS Semarang musim 2021-2022 Striker asing Stefan Woltz kini akan berseragam Laskar Maheksa Jenar pada putaran kedua BRI Liga 1 mendatang Jelang putaran kedua digulirkan pada Januari mendatang PCS Semarang juga turut serta mendapatkan pelatih baru Hanya saja arsitek yang didatangkan PCS Semarang pada jendela transfer musim ini juga pernah meramu PCS beberapa musim lalu Rumornya Dragan Jukanovic telah resmi kembali didatangkan PCS Semarang untuk kembali memantapkan tim di paruh kedua Liga 1 PCS selalu dengarkan keinginan supporter Manajemen PCS Semarang baru-baru ini mengadakan sarasehan untuk memfasilitasi suara panser biru Sarasehan itu untuk menampung suara dari panser biru kepada tim kebanggaannya PCS Semarang Setelah pertemuan itu, pelatih Imran Nahumaruri mengundurkan diri dari pelatih kepala Permintaan panser biru didasarkan atas ketidakpuasannya Atas penurunan prestasi yang dialami PCS Semarang pada pekan ketiga hingga akhir putaran pertama Tak berselang lama, eks-ketua panser biru keparangwareng menuliskan unek-uneknya kepada manajemen PCS Menurutnya manajemen PCS disebut selalu menuruti kemauan pendukungnya Termasuk keinginan supporter untuk memanggil kembali Dragan Jukanovic menangani PCS Semarang Salah satu permintaan supporter untuk mengganti pelatih kepala mencuat setelah PCS terlihat kurang semangat Untuk bertarung di papan atas Liga 1 Namun kenyataannya hingga hari ini, manajemen PCS Semarang belum mengumumkan secara resmi Posisi pelatih kepala sebagai ganti untuk pelatih Imran Nahumaruri PCS hanya akan lepas dua pemain mudanya ke luar negeri CEO PCS Semarang, Yoyok Sukawi menegaskan bahwa dua pemain mereka hanya akan dilepas ke tim luar negeri Afeanda Dewanggai dan Pratama Arhan menjadi idola baru pecinta sapak bola tanah air Karena penampilannya yang meyakinkan Penampilan apik dua jebolan akademi PCS ini membuat banyak tim tertarik untuk mendapatkan jasanya Melihat kondisi ini, CEO PCS Semarang, Yoyok Sukawi bersedia melepas pemainnya Namun dia menegaskan hanya akan melepas mereka jika ada tawaran dari klub luar negeri Menurutnya potensi dua pemain ini akan terasa jika bermain di Liga Luar Yoyok juga menjelaskan hanya akan melepas mereka ke luar negeri Tidak peduli berapapun tawaran dari tim Liga 1 2021 Yoyok menyebut sudah ada tim luar negeri yang mulai komunikasi Tapi belum ada tim yang menyampaikan penawaran khusus untuk kedua pemain tersebut Yoyok menambahkan perlu ada bantuan dari pemerintah untuk membuka jalan Agar pemain berbakat Indonesia bisa terus mengasai ilmunya di luar negeri Bahkan dia mendukung penuh jika dua pemainnya diberikan trial agar bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton!